Ya nyebelin gitu loh Halo Booklovers, balik lagi bersama gue Ryo disini Dan di video kali ini adalah video review Dimana yang akan gue review adalah Buku ini Buku kedua dari serinya Bartimius Trilogy Dimana subjudulnya itu adalah The Gallup's Eye Ya, biar gak menunggu lambang Kita langsung saja ke review bukunya Tapi ya, seperti biasa Bumper dulu Nah, seperti yang gue sebutin di awal Yaitu Buku yang akan gue review kali ini adalah Buku kedua dari Bartimius Trilogy Dengan subjudulnya itu adalah Gallup's Eye atau Malta Gallup Dengan ini Ini penampakan desain sampulnya Sama seperti di buku pertama Ini adalah dengan cover Cover, cover, cover Kayaknya cover edisi kedua deh Jadi kayak dia cover edisi pertama Dengan kayaknya lebih jadul gitu Dengan bentuk tengahnya kotak Terus di sampingnya itu ada warna Warna, warna, warna gitu Ya, warna biasa doang Dan tengahnya itu kotak Kayak frame gitu Dengan karakter atau ilustrasi Di tengahnya Nah, ini ada edisi ilustrasi Nah, ini ada edisi ilustrasi Atau edisi cover kedua Dimana covernya lebih bagus lagi nih Tuh Seperti yang udah gue jelasin di buku Eh, bukan di buku sih Di video pertama Dimana covernya ini Selain emboss, glossy Terus embossannya ini punya tekstur Kayak berpasir gitu Dan itu uniknya Dan ini adalah Ya, kalau kalian mau cari ini Sebenarnya udah cukup langka Untuk edisi cover ini Tapi kalau kalian pengen cari edisi cover ketiga Itu sekarang udah terbit Tahun ini kayaknya Jadi, dia punya edisi cover ketiga Dengan desain baru lagi Dan udah terbit Dan banyak beredar di pasaran sekarang ini Tapi kalau kalian pengen cari yang kayak gini Sudah susah sih carinya Kalaupun ketemu Pasti harganya mahal Karena Untuk kolektor-kolektor mereka Atau untuk orang yang punya hobi Mengoleksi buku-buku yang dibaca Dengan edisi-edisi cover khusus Yang bagus-bagus Pasti mereka Ketika unhaul atau jual lagi Itu pasti hang-hang Selanjut atau skip dari covernya Yang gue suka dengan desain Ini minotors Terus ini kayak ada gerbang gitu di atasnya Terus ya Nama penulis Subjudul dan sebagainya Seperti di buku pertama Gue suka desain covernya Langsung saja kita masuk ke cerita Di buku pertama gue udah jelasin Kalau ini adalah cerita fantasi Tentang sihir-sihiran Dengan karakter utamanya itu adalah Seorang pemuda Atau bocah laki-laki Nah Di buku kedua ini adalah Cerita tiga tahun setelah di buku pertama Tiga tahun berlalu gitu Dimana ketika di buku pertama Dia mencoba menyelamatkan Kota London Dari usaha Pemberontakan Seorang Perdana Menteri Pemberontakan Nah di buku kedua ini masih mirip-mirip Cuman skala Skala masalah yang ada di sini Atau konflik yang ada di sini Lebih besar lagi Hingga Berakibat ke Seluruh kementerian Dan terlibat ke Kayak ada Sebuah Organisasi sih Tapi Kelompok pemberontak gitu Jadi Antara ada Kayak Pihak Kementerian yang mau Memberontak Terus ada pihak Pemberontak yang Tidak suka dengan sistem Pemerintahan yang ada Di kota London tersebut Dan ini adalah cerita Si Nathaniel Bersama Jin favoritnya Bukan favoritnya sih Jin yang Bisa dibilang Menjadi teman dekatnya Bahkan sahabatnya Dari waktu ke waktu gitu Yang awalnya mereka Kayak kenalan Dipanggil secara paksa Si Bartemius Sebagai jin pelayan Bartemius ini orangnya Yang Sarkastik Ngeselin Suka menghina-hina Suka ya Kayak gitulah Kalau kalian baca ini Pasti tahu gimana Yang baca buku pertama Gimana itu karakter Bartemiusnya dibikinnya Yang Ya nyebelin gitu Hingga Dari waktu ke waktu Mereka itu Sudah mulai akrab Mulai dekat Walaupun sering bertengkar Sering saling hina Sering saling Ngata-ngatain Kayak Sebenarnya Menunjukkan Kalau mereka itu Tidak saing suka Tapi secara Gue nangkep itu Kayak hubungan Antara mereka Berdua itu Mulai terjalin Dan mulai dekat gitu Sebagai seorang sahabat Nah Inilah buku keduanya Disini bercerita Tiga tahun berlalu Setelah peristiwa Di buku pertama Si Nathaniel ini Diberi kenaikan jabatan Yang sebelumnya itu Dia mencoba melamar Ke kementerian Dalam negeri Disana Dia diangkat Menjadi Menjadi Kayak asis Wakil kepala menteri Dalam negeri Kayaknya Jadi wakil menteri Dalam negeri Kalau Kekasalah Dimana disini Dia diminta Untuk menyelidiki Sebuah kelompok Pemberontak Yang selalu Membuat aksi Melawan pemerintah Dimana Di akhir penyelidikan Dia membongkar Sebuah konspirasi Besar Dimana Ada seorang Menteri Yang Mengatur Semua itu Jadi mulai dari Kelompok pemberontaknya Hingga Ini itunya Semua ternyata Diatur oleh Seorang menteri ini Dan dia yang memati Manipulasi semuanya Hingga terjadi Kerusuhan Yang Sebagai distraksi Gitu Pengalih Perhatian Dimana Tujuan sebenarnya Itu dia ingin Menggulingkan Pemerintahan Dan Menaikkan Jabatan menterinya Menjadi Perdana menteri Gitu Nah Di sini Nataliel Mencegah Si Pemberontak Kelompok pemberontak Ini Dan Setelah terkuak Dia berusaha Juga mencegah Si Perontakan Atau konspirasi Yang dihasilkan oleh Menteri ini Nah Itu jadi Yang skalanya Di awal Hanya Usaha Usaha mandiri Yang dilakukan oleh Menteri Sekarang ada Menteri lain nih Nakal Udah Udah di buku pertama Udah ada yang Ketahuan Eh Masih aja Niat Kan Ada yang Niat gitu Mbak ngelakuin Pemberontakan Dan menggulingkan Pemerintah Masih aja Nah Nathaniel Memanggil Si Bartimius lagi Dan mereka Berpetualang lah Dalam cerita Untuk mencegah Pemberontakan Konspirasi Dan sebagainya Nah Review gue Untuk buku ini Itu Bagus Gue suka banget Malah Dan Dari buku pertama Gue malah suka Di buku ini Pengembangan Karakternya Bagus Kalau di Karakter Buku pertama Si Nathaniel Di buku pertama Karakternya itu Masih bocah polos Yang Kayak Naif Belum tau Dunia Masih kayak Ya Mencoba berbuat Daik Berterindak Sepalawan gitu Nah di buku Kedua ini Dia lebih ke Politis Dia karena udah Bergabung ke Kementerian Kayak Udah terpengaruh Oleh orang-orang yang Kerja disana Jadi dia Lebih ke Licik Politis Angkuh Dan sebagainya Itu mulai-mulai Sifatnya mulai berubah Gitu Dan si Bartimius ini Mulai tidak suka Dengan Sifatnya Si Nathaniel Jadi Di buku kedua ini Lebih sering menunjukkan Pertengkaran mereka Jadi kayak Bartimius ini Sering Menyinir-nyirin Alah Dasar Budak pemerintah Atau anjing pemerintah Kayak gitu Kayak gitu Mengolok-olok Si Nathaniel Hingga yang Akhirnya Ya mereka bertengkar Gitu-gitu Cekcok gitu Istilahnya Ya walaupun Di akhir cerita mereka Kayak Ya baik-baikan lagi Nathaniel ini Menyadari Kesalahannya Kalau sifatnya ini Terlalu arogan Dan sebagainya Walaupun Dia sadar Cuma tetap Dia dilakukan Gitu loh Masih ngeselin Gitu Itu sih yang gue suka Terus sementara Si karakter Bartimius ini Tidak berubah sama sekali Dia masih Yang Menyebelin-nyebelin Nyebelin-nyebelin Nyebelin lah pokoknya Dengan Hinaan yang sarkastik Dan dengan humor-humor Yang kayak gitu-kaya gitu Kalau kalian udah baca Buku Pertama Dan udah Nonton video Review gue Di buku pertama Nah Secara plot Gue suka Plotnya lebih besar lagi Dari buku pertama Ada pengembangan plot Terus ada pengembangan Karakter Karakternya berubah Terus Desain sample juga Keren sih Menurut kalian gimana Gue Seneng sih Dengan edisi kedua Cover bukunya Gue gak suka Edisi pertama Dan edisi kedika Walaupun warnanya Terlihat keren Warnanya Tapi secara Desain ilustrasi Gue suka yang ini Ya gitu sih Pendapat gue Ntar ke buku ini Menurut kalian gimana Kalau kalian udah baca Terus pendapat lain Oh iya Disini ada Cerita Cintanya Nathaniel Nathaniel ketika Menyelidik Kelompok pemberontak Itu dia bertemu Dengan satu Karakter cewek Yang nantinya Akan Kayak berperan besar Di cerita berikutnya Kayaknya Sebenernya Mereka udah bertemu Di buku pertama Dimana Si Nathaniel ini kan Kayak Jadi gelandangan Jadi gelandangan Terus ketemu si cewek Si cewek ini kayak Preman jalan gitu Anak jalanan yang Malak si Nathaniel Terus di buku kedua ini Si Karakter cewek ini Yang Anak cewek ini Menjadi salah satu Peran penting Di kelompok Pemberontak gitu Tapi Sebenernya Nathaniel suka sama dia Walaupun harus Membubarkan kelompoknya Tapi dia suka sama Si cewek itu Itu secret Gak menduga Ada hal yang kayak gitu Dia pikirkan Wah Di buku pertama Ini cewek Hanya peran sampingan Eh di buku kedua Ternyata dia Anggota pemberontak Punya posisi yang cukup Penting Dan Nathaniel Ternyata suka sama dia Ditwist gitu Dikit lah Ya itu sih Review dari gue Untuk buku ini Kalau kalian Mau Gue Udah ada Umumin Kalau gue Mau Unhaul Bukunya Buku satu lagi Maksudnya Ini buku yang gue pegang Ini Mirip gue pribadi Tapi gue punya Satu lagi Extra Yang mau gue Unhaul Itu dia Kalau kalian mau Kalian ke Tokopedia Gue Buat buku cover Edisi keduanya Yang udah cukup langka Atau kalian Merasa Wah Masa harganya mirip-mirip Dengan harga asli Dengan edisi cover Ketiga Ya terserah sih Ini hanya untuk kolektor deh Kalau kalian mau Nah itu dia Sampai ketemu di video Yang berikutnya Bye 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 Sampai ketemu di video